Video viral ini menghebohkan media sosial. Uang pecahan 100 ribu rupiah berhamburan di ruas jalan protokol Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini benar adanya terjadi di jalan Imam Bonjol depan Bank Sumut dan Hotel Danau Toba, Kota Medan. Rupanya uang tersebut milik seorang pengendara sepeda motor. Tas plastik resek hitam yang digunakan membawa uang, robek, hingga uang jutaan rupiah langsung hamburan di jalan. Pengguna jalan dan warga sekitar langsung membantu mengumpulkan uang yang diduga berjumlah total puluhan juta rupiah. Uang yang berserakan tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas plastik resek. Belum diketahui apakah uang tersebut baru diambil atau justru hendak disetorkan ke bank. Namun warga bertanya-tanya, mengapa uang sebanyak itu dibawa dengan ceroboh hanya menggunakan selembar tas plastik resek. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, ANews, melaporkan.